Minim dipahami. Minim dipengerti. Bahkan tidak pernah juga diajarkan ini mungkin di kalangan orang-orang Kristen. Tapi yang langsung selalu dilakukan adalah mengerti orang berpahasa. Di orang berpahasa. Dikatakan tadi adalah sebuah kesalahan terbesar. Dan salah satu penyesatan yang sedang terjadi hari-hari. Maka untuk itu saya mau jelaskan Bapak Ibu. Ada syarat. Ada ketentuan mutlak-mutlak. Harus. Secara kelihatan kita biar untuk menerima karunia-karunia rohani. Dan juga untuk menerima karunia bahasa. Yang pertama. 2 Timotis 2.198 Apa itu? Tuhan. Kenal siapa kepunyaannya? Dan setiap orang. Tuhan Hedaklah meninggalkan kecantannya. Apa? Tidak akan mungkin Tuhan memberikan karunia-karunia rohani. Termasuk karunia bahasa roh itu. Kalau orang itu belum bertapat Bapak Ibu. Kalau orang itu belum meninggalkan dosa-dosa lamanya. Kalau orang itu belum mengakhiri dosa dan perbuatannya. Tidak akan mungkin. Tuhan kasih dekarunia-karunia rohani termasuk karunia bahasa. Dasar yang diletakkan ala itu teguk. Artinya apa? Tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang. Pendulasi yang pertama dan yang utama untuk mau dipakai oleh Tuhan. Untuk mau diberkati oleh Tuhan. Untuk mau mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk bahasa roh. Yaitu jelas dari dulu apa. Orang itu harus menggalkan kejahatan. Coba. Yang inilah minim sekali. Dialami dirasakan oleh orang yang senang mencari-cari menguber-uber karunia bahasa roh. Sehingga apa? Karunia bahasa roh yang dia punya. Bukan karunia bahasa roh yang dari Tuhan. Tapi dari si Baulis. Yang ujungnya, karunia bahasa roh itu dipakai untuk apa? Menghakimi orang. Mendiskreditkan orang. Dia salah. Maka kesimpulannya. Apakah semua orang yang mendapatkan karunia-karunia bahasa roh hari ini. Sudah pilih otomatis. Berasal dan bersumpah dari Tuhan. Saya mau mengatakan tidak. Tidak semuanya. Karunia bahasa roh yang dipakai oleh orang-orang Kristian hari-hari ini. Tidak semuanya bersumpah dan berasal dari Tuhan. Kecuali kalau mereka sudah berkeluar. Karena kalian lihat. Bagi sebagian mereka yang dapatkan karunia bahasa roh dipakai untuk apa? Kesimpulannya roh itu. Bahkan disalahgunakan untuk apa? Melatih orang. Sehingga bisa berbahasa roh. Barang kita sudah bilang. Itu berbeda. Itu adalah. Kan pemberian daripada Bapak-Ibu pendek. Tuhan yang selalu melatih jemaatnya. WL dan singer. Di sering kali kan. Bapak-Ibu. Berbukan pendek tanya. Atau ibu pendek tanya. WL dan singer. WL. Yang membawa dan mengajak-ajak orang berpasaro. Padahal dia nggak tahu. Orang itu sudah bertopat atau belum. Dia itu adalah apa? Penyesat sebenarnya. Mereka harus bertopat dulu. Maka yang saya katakan tadi. Karena masih begitu minim dan rendahnya pertopatan dalam diri orang. Sebagian orang yang mengklaim. Mendapatkan karunia bahasa roh. Apa yang terjadi? Kehidupannya. Rumah tangganya. Kacau balau. Maka saya katakan. Itu pasti bukan karunia bahasa roh dari Tuhan. Kasih bertopat. Yang kedua. Orang itu harus mengalami kelahiran secara rohani. Yohanes 3.5-6. Aku berkata kepada Allah. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Iya tidak. Dapat masuk ke dalam kerajaan alam. Apa yang dilahirkan dari daging? Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ini kan salah satu contoh percakapan Tuhan ini dengan Nicodemus. Seorang pemimpin agama Yahudi. Orang Parisi pula. Nicodemus ini sekali bersejajar bisop ketua Sinori. Eh baru situ. Bahkan juga sejajar dengan Paus. Waktu dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu katakan. Kamu perlu melahirkan kembali kalau engkau masuk dalam kerajaan sore. Artinya apa Bapak Ibu? Selama puluhan tahun Nicodemus melayani sebenarnya. Dia belum di dalam Tuhan dan Tuhan belum di dalam dia. Artinya apa? Dia belum mengalami kelahiran baru. Belum. Untuk itulah Tuhan ini sekatakan engkau perlu harus dilahirkan kembali secara. Maka syarat yang kedua ini Bapak Ibu harus diperlui dulu. Kalau kita mau mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia bahasa taruh. Maka harusnya hamba-hamba Tuhan para pendeta. Yang pertama yang harus kita lakukan itu bukan melatih orang berbahasa taruh. Bukan Bapak Ibu. Bimbing orang bercerai. Bahwa orang untuk menerima istirahat biar dalam mati. Itu dulu yang pertama yang harus kita lakukan. Misalnya pendistribusian ahmas. Masalah pemberian karunia-karunia rohani. Masalah untuk mendapatkan karunia bahasa taruh. Itu urusannya Tuhan. Bukan urusan kita. Jadi kita hamba-hamba Tuhan ini perlu juga tahu diri di mana batasan kita. Perlu tahu diri. Jangan kita melampaui daripada apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan. Lahir baru Bapak Ibu. Sekali lagi. Kenapa? Dari dulu sampai sekarang. Begitu masih penyalahgunaan karunia bahasa taruh. Karena masih banyak orang yang berbahasa taruh itu belum melahir baru Bapak Ibu. Itu masalah. Sehingga karunia itu bukanlah dari Tuhan. Dan dampaknya apa? Justru menjadi batusan pada orang lain. Syarat yang ketiga. Kalau kita mendapatkan karunia-karunia rohani termasuk karunia bahasa taruh. Undang Yesus. Di dalam hatimu. Terima Yesus. Di dalam hatimu. Sebagai Tuhan dan Juru selama secara pribadi. Ephesus pasal 1. Ayat 13 sampai 14. Di dalam dia kamu juga. Karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran. Apa itu? Injil keselamatan. Di dalam dia kamu juga. Nih Bapak Ibu. Ketika kamu percaya. Maksudnya percaya kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru selama secara pribadi. Dimatraikan dengan roh kudus. Maksudnya Bapak Ibu. Itu sungguh kita buka hati. Buka pikiran, perasaan, totalitas hidup. Untuk bertobat. Ini dilahirkan secara rohani. Dan mengundangnya secara pribadi masuk dalam hati kita. Di waktu yang bersamaan. Kita juga menerima roh kudus. Dalam bahasa Alkitab dikatakan disini. Dimatraikan dengan roh kudus. Maka waktu kita terima Yesus bersamaan dengan kita dimatraikan oleh roh kudus. Artinya apa? Disitulah sebenarnya syarat awal mula kita. Mendapatkan karunia. Karunia rohani itu. Dan bisa juga salah satunya karunia bahasa roh. Tapi ingat Bapak Ibu. Tergantung Tuhan. Karunia yang mana yang Tuhan kasih ke kita? Jadi tidak otomatis. Tidak mutlak. Semua kita yang sudah sungguh-sungguh bertobat. Terima Yesus. Terima roh kudus. Terima terima kudus. Langsung serta-merta semua kita langsung otomatis punya karunia bahasa roh. Tidak tergantung Tuhan yang memberikannya. Pertanyaannya. Orang-orang yang selalu menguber-uber atau mencari-cari memburu karunia bahasa roh. Sudah mengalami ini belum? Persoalannya belum Bapak Ibu. Yang diuber, yang dicari bahasa rohnya. Satu saat saya kena ketemu seorang pengerja gereja. Lalu saya tanya. Kebetulan waktu hari Minggu. Gereja di mana, Bu? Saya bilang. Oh, saya di gereja A. Gitu. Lalu. Setelah itu dia bilang. Tapi nanti saya masih ada lagi nanti ikut ibadah di gereja B. Dan nanti malam, Pak. Saya juga nanti akan ibadah lagi di gereja C. Wah, saya melakukan bingung, saya. Ibu ibadahnya satu hari. Setiap minggu berapa kali memang? Saya bilang. Empat kali. Saya udah mulai gak curiga, Pak. Kenapa? Pak, Kak Ibu pelayan? Di empat kali ibadah itu? Oh, bukan, Pak. Saya bukan pelayan. Saya jemaat. Pak, kenapa kok? Sebanyak itu, Ibu harus ikut ibadah setiap minggu. Bapak Ibu tahu apa jawabannya? Karena saya mau mencari karunia bahasa roh. Bayangin. Dan setiap minggu dia harus empat kali ibadah di gereja yang berbeda. Motifnya, tujuannya. Hanya apa? Mau mencari karunia berbahasa roh. Dan saya tanya. Sudah berapa lama? Ibu ibadah empat kali di gereja yang berbeda setiap minggu. Sudah lama, Pak. Ternyata sudah bertahun-tahun. Oh, gitu ya? Dari setan yang lebih jauh. Ibu sudah dapat karunia bahasa rohnya. Ah, itu dia masalahnya, Pak. Sampai sekarang belum dapat. Hayangin, Bapak Ibu. Dapat-dapat. Walaupun setiap kali saya ikut ibadah bagi di gereja A. Siang di gereja B. Sore di gereja C. Malam di gereja D. Saya sering dilatih, Pak Tony. Dilatih. Waktu penyembahan. Oleh Bapak Ibu Pendeta. Tapi setelah itu, gak bisa lagi saya pakai bahasa roh itu, Pak. Itu terjadi loh, Bapak Ibu. Itu bukan satu orang. Banyak orang. Mengapa? Karena dia salah paham. Dia tidak mengerti. Syarat untuk mendapatkan karunia rohani, karunia bahasa roh. Bukan karena pindah-pindah gereja. Bukan karena banyaknya kita mengikuti ibadah. Bukan karena juga seringnya kita dibimbing dan dilatih Bapak Ibu Pendeta WL untuk berpahasa roh. Bukan. Bukan. Bertobat. Lahir baru secara rohani. Terima Yesus dalam hati. Itu. Yang berikut apa lagi? Nih, titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh roh. Artinya apa? Syarat yang keempat untuk mendapatkan karunia-karunia rohanis termasuk karunia bahasa roh. Apa Bapak Ibu? Ya harus ada pertobatan dan perubahan dong. Ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Ini orang kerjanya bahasa roh terus. Tetapi karakternya nggak pernah berubah. Sifatnya nggak pernah berubah. Etika komunikasinya tetap kasar. Bahasa-bahasa kebun binatang yang selalu muncul tiap-tiap hari. Di rumah, di kantor, di jalan. Tapi waktu pas di gereja. Bahasa roh gimana itu? Nggak konsisten. Perilakunya. Dengan karunia rohani. Yang dia punya. Nggak konsisten. Nggak selaras. Bapak Ibu jadi masalah. Karena Tuhan memberikan kita karunia-karunia rohani. Termasuk karunia bahasa roh. Harus disertai-mertai juga dengan perubahan sifat. Perubahan karakter. Perubahan perilaku. Termasuk juga Bapak Ibu. Cara kita bekerja, cara kita berpikir, etika kita komunikasi, etika kita melayani Tuhan. Harus juga membuktikan sifat-sifat karakter-karakter Kristus. Sehingga orang tidak meragukan karunia-karunia rohani. Termasuk karunia bahasa roh yang kita pakai. Kenapa hari-hari ini begitu banyak orang Kristen meragukan orisinilitas. Kayak aslian karunia bahasa roh yang dipakai sebagian banyak orang Kristen. Karena tidak dibuktikan dengan tindakan dan perilaku kehidupan rumah tangga. Orang yang berpahasa roh itu sangat seperti Kristus. Karena itu yang jadi masalah. Bahkan saya sampai saksikan tadi. Pendeta loh Bapak Ibu itu. Tiap hari ngerok. Tapi cerai. Bukan hanya cerai dari rumah tangganya, tapi juga jemaat yang cerai kan. Gimana itu Bapak Ibu? Syarat yang berikutnya. Terlebih dari 1 Korintus pasal 12, saya 1-7. Saya lebih menekankan ke bagian tulisan yang warna biru paling bawah. Ya, kalimat di bawah. Ada rupa-rupa karunia. Tetapi satu. Dan juga kepada tiap-tiap orang dikaruniakan karunia-karunia roh atau penyataan roh untuk ketentingan bersama. Artinya apa? Orang yang... Supaya kita diberikan Tuhan karunia-karunia rohani dan termasuk juga karunia bahasa roh. Pastikan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun kita harus selalu hidup dipimpin oleh roh kudus. Maka kalau kita selalu hidup dipimpin oleh roh kudus bukan hanya karunia bahasa lidah yang kelihatan tapi perilaku, tindakan, dan perbuatan kita juga mencerminkan sifat-sifat Kristus, Bapak. Maka dengan demikian orang tidak meragukan karunia bahasa roh yang kita pakai itu karena hidup kita juga selaras dengan kehidupan Kristus. Yang ini saya katakan tadi keselarasan kehidupan rohani atau karakter tadi tidak terlihat selalu di dalam diri orang yang selalu getol, mencub, menguber, dan mencari-cari memburu karunia bahasa. Tidak kelihatan, Bapak. Malahal karunia rohani, waru itu berasal dari roh yang sama, roh kudus, dan juga berasal dari Tuhan yang sama, Bapak. Maka dengan demikian, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Kristus, kita tidak boleh gampang tertipu. Tidak boleh. Itulah gunanya kita mendalamnya alkitabkan Bapak Ibu. Supaya kita makin bisa kritis, menilai, memahami, dan mengerti ini dari Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan juga mengatakan ujilah segala sesuatu. Kita tidak boleh percaya membabi buta. Tidak boleh. Kalau kita percaya membabi buta, tanpa akal dan pikiran, tanpa nilai kekritis, kekritisan apa yang tidak berpotensi orang Kristen di sesuatu. Jadi Bapak Ibu, hidup dipimpin dan dipenuhi oleh roh kudus, itu juga harus menjadi persyarat. Tanbutlah. Supaya kita mendapatkan karunia rohani itu dan bisa memanfaatkan karunia bahasa rohani itu. Harus dipimpin roh kudus. Kalau tidak dipimpin oleh roh kudus, orang pasti bisa salah mendapatkan karunia-karunia rohani, termasuk juga karunia bahasa rohani. Termasuk juga orang itu pasti salah memanfaatkan dan mempergunakan karunia bahasa rohani itu. Karena dia tidak dipimpin oleh roh kudus. Dan itulah yang terjadi waktu karunia bahasa rohani itu dipakai menjadi kesombongan rohani. menghakimi orang lain yang tidak bisa berbahasa roh. Bahkan menuding-nuding gereja lain, denomi, lasilian, sesaat semuanya. Karena tidak bisa berbahasa roh. Itu adalah dampak. Karena orang itu belum memenuhi persyaratan-persyaratan rohani ini. Sehingga bernuara, berujung pada penyalahgunaan daripada karunia-karunia bahasa roh. Dan saya lihat hari-hari ini itu sedang